Baleho Ketua DPR RI Puhan Maharani di Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur, dicopet petugas Satpol PP Jumat Sore. Di Desa Penanggal, belasan Baleho itu terpasang di sepanjang jalan raya hingga di wilayah posko pengungsian Gunung Semeru. Salah seorang warga berpendapat, pemasangan Baleho dalam jumlah banyak itu tidak etis di saat warga berduka akibat erupsi Semeru. Ya sebenarnya yang jadi masalah adalah ini kan momennya bukan momen politik. Ini adalah bencana dan ketika mencari simpati di sebuah bencana menurut saya ini kurang etis. Karena bagaimanapun korban ini kan juga merasa mereka ini kan harus butuh perhatian tanpa harus dipolitisasi, kira-kira begitu. Sementara itu menurut Ketua Satpol PP Kabupaten Lumajang, Baleho Ketua DPR dicopot petugas karena memang tidak memiliki izin. Penetiban tidak selesai, masih berlanjut. Karena masih ada yang perlu kita tetiban. Karena mereka tidak berizin. Jadi Baleho Beliau tidak berizin. Sehingga bagaimanapun harus kita turunkan. Penyebarannya ini, wilayahnya sampai mana ini? Penyebaran yang pertama itu mulai dari Tikungan Rauh Bujel itu sampai ke jurusan Dota Pera juga sebagian dari penanggal. Tetapi ternyata dari laporan masyarakat ada juga di luar di zona itu. Sehingga kami terpaksa harus juga ini berpatroli keliling untuk mengidentifikasi Baleho-Baleho yang bertebaran di luar zona yang sudah dipasang. Dalam Baleho yang menjadi kontroversi itu terpasang foto Ketua DPR dengan latar belakang foto warga terdampak erupsi Gunung Semeru. Nur Hadi Wijaksono, Lumajang, Jawa Timur.